Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bajar AutoCAD Indonesia Kali ini kita akan latihan AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi Gambar keempat, membuat objek battle with a T Seperti gambar ini Oke, pertama disini saya akan menggunakan template akad ISO DWT Kita gunakan template dalam milimeter seperti biasa Dan saya akan ubah ke pandangan Live View Klik disini Live View Oke Disini kita akan membuat lingkaran, ketik C Untuk mengaktifkan program srikau Oke, kemudian kita klik disini Dan saya akan beri diameternya 115 Kemudian kita akan extrude objek lingkaran ini Ketik extrude, enter, seleksi objeknya Kemudian kita extrude dengan panjang Sekitar 210 dan enter Oke, saya akan ubah pandangannya ke pandangan Top View Klik disini, kemudian klik lagi Top View Disini kita bisa membuat lingkaran lagi Ketik C, enter Saya akan klik disini Pertama kita gunakan opsi M2P Klik M2P Oke, kita ketik M2P Enter, seleksi di center disini, tengah-tengah Kemudian kita klik lagi di tengah-tengah sini Secara otomatis akan berada di tengah-tengah antara kedua titik Dan kita beri diameternya lagi 115 Oke, kita bisa extrude lagi objek ini ke atas Yaitu setengah dari jarak sini ke sini Jadi sekitar 105 Kita extrude Objek lingkaran ini ke atas 105 Dan enter Oke, hasilnya seperti ini Gunakan perintah Union Kita akan gabungkan kedua objek ini ketika Union Enter, seleksi semua objeknya dan enter lagi Secara otomatis objek ini telah tergabung menjadi satu Anda bisa merubahnya ke mode set of gray Untuk melihat hasil dalam 3 dimensinya seperti ini Selanjutnya saya akan buat lubang pada objek ini Kita gunakan perintah seal Kemudian kita ketik saja solid edit Oke, solid edit ini Kita klik, kemudian pilih body Kita pilih seal Oke, kemudian seleksi objek ini Dan kita remove-nya Kita remove face ini Klik yang di sini juga Dan terakhir kita remove yang di face ini Enter Kemudian di sini kita bisa beri untuk ketebalan sealsnya 9 Dan enter Exit dan kita keluar lagi Secara otomatis kita telah membuat lubang atau seal pada objek ini Oke, Anda bisa mengubah face trace-nya Ke nilai 10 Agar hasilnya lebih terlihat halus Oke Saya akan menggunakan perintah chamfer edge Kita akan membuat chamfer pada edge-nya ini Ketik chamfer edge Oke, chamfer edge Kemudian kita beri distance-nya Untuk distance-nya di sini Kita masukkan nilai 8 Kemudian kita masukkan lagi 8 Seleksi edge ini Oke, kita seleksi lagi yang ini Oke, sorry Kita gunakan satu persatu Enter Oke, kita seleksi lagi yang di sini Yang terakhir kita seleksi edge yang ini Oke, kita telah membuat chamfer pada objek ini Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan perintah fillet dengan radius 30 Untuk melakukan fillet objek edge ini Oke, kita ketik fillet Enter Kemudian kita ketik R untuk radius-nya Kita beri nilai 30 Kita klik objek ini Edge-nya Enter Kita seleksi lagi objek edge ini Dan enter lagi Cara otomatis objek ini akan ter-fillet dengan radius 30 Oke, kita telah membuat objek yang 3 dimensi seperti ini Kemudian kita bisa membuat etiket Kemudian kita tempatkan objek ini dalam etiket Kita gunakan layout Klik di sini Kemudian di sini saya akan delete yang film yang ini Kita akan buat etiket baru Menggunakan pinta rectangle Di sini kita gunakan ukuran dimensinya Untuk A4, 210, dan 297 Ini ukuran kelas A4 Saya akan buat poin Kita buat poin di sini, ujung Dan kita buat lagi poin di sini Kita gunakan perintah offset Dengan offset distance-nya 5 Saya akan offset objek ini ke dalam Dan kita explode Objek yang ini Kemudian saya akan move Pindahkan objek ini ke kanan 15 Dan enter Kita trim objek yang ini Dan selanjutnya saya akan delete objek yang terluar ini Objek karik yang lain Kita punya 2 poin di sini Ini untuk nanti opsi window Anda bisa klik kanan di layout Kemudian drafting standard setup Di sini saya akan menggunakan Trader angle Oke, kemudian kita klik kanan lagi Klik effect setup manager Klik modify Oke, untuk printernya Bisa Anda pilih sesuai printer yang Anda gunakan Saya akan gunakan printer ini Kemudian paper size-nya A4 Untuk plot area kita gunakan window Klik saja pada titik sini Kemudian kita klik titik yang di bawah sini Untuk plot offset kita gunakan center the plot Dan untuk ini skalanya kita gunakan 1x1 Jangan uncheck fit to paper Kemudian kita gunakan portrait Klik ok Klik close Maka hasilnya akan seperti ini Oke Selanjutnya saya akan insert etiket ke dalam layout ini Ini adalah etiket yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya Klik I untuk menggunakan perintah insert Kemudian saya akan browse Di sini kita gunakan etiket yang ini kita buat sebelumnya Open Oke, saya akan tempatkan di sini Nah, di sini kita beri namanya Namanya Mufasu Untuk nomernya gambar 4 Bagian minus Dan setuji Mufasu Mufasu Untuk skalanya kita gunakan 1x3 Untuk perusahaannya Mufasu Cat Dan judul gambar Latihan AutoCAD 2 dimensi Dan 3 dimensi Kita klik ok Secara otomatis etiketnya sudah berubah Ke settingan yang kita buat tadi Seperti ini Oke Selanjutnya kita akan tempatkan objek 3 dimensinya ke dalam layout ini Kita bisa menggunakan perintah view base Ketik view base Kemudian kita klik model space Oke, di sini saya akan gunakan orientasinya pandangan top Kita klik O Enter Sebenarnya saya akan pilih top view Kita klik di sini Dan exit Saya akan pindahkan ke titik sini Untuk menambahkan pandangan yang lebih lain Seperti ini Enter Dan selanjutnya kita akan gunakan opsi section Kita klik di sini layer Kemudian klik section di sini Saya akan membuat section Dari objek yang ini Dari titik sini Oke, ke titik sini Untuk section A nya Kemudian enter Dan kita akan buat nanti Untuk section nya ke bawah Seperti ini Dan kita close Oke Ini untuk skala 1 banding 4 Yang ini Saya akan move dulu ke bawah Ini kita ganti namanya Untuk yang ini Potongan Potongan AA Kemudian ini untuk skalanya Skala 1 banding 4 Tadi di etiket Kita gunakan skala 1 banding 3 Nanti kita bisa akan berubah Ini kita move dulu Ke bawah sini sedikit Oke Kemudian di sini Bisa Anda lihat Klik ke objek ini Klik di sini Di sini tidak ada skala 1 banding 3 Kita akan buat skala 1 banding 3 Klik ke model tab Kemudian klik di sini Kita ganti ke custom Klik custom Kemudian di sini kita add Kita beri nama di sini 1 banding 3 1 paper unit Sambil dengan 3 drawing unit Klik ok Oke Kemudian kita kembali lagi Klik layout Nah klik objek yang ini Klik tanda panahnya Kemudian kita ubah ke skala 1 banding 3 Nah seperti ini Akan jauh lebih besar Untuk objek ini Kita bisa pindahkan ke tengah-tengah Oke seperti ini Kita akan move lagi ke atas sedikit Oke kemudian Untuk ke objek yang ini Kita akan pindahkan dulu Objek yang ini ke bawah Kemudian kita bisa pindahkan Objek yang ini Oke nanti kita akan pindahkan Ke bawah sedikit Seperti ini Oke ini kita pindahkan Potongan atasnya terlalu bawah Oke Selanjutnya bisa kita beri dimensi Untuk objek ini Saya akan ubah dulu dimensi style-nya Ketik D Klik modify Untuk ke primary unit Ini oke Kemudian fit-nya Saya akan uncheck ini Untuk text-nya Saya gunakan horizontal Symbol arrows ini Oke Saya akan gunakan non Untuk center mark Oke kemudian close Disini kita bisa beri dimensi Gunakan fit-nya dimensi Linear Saya akan klik disini Dan kita klik disini 210 Kemudian ini ukuran jaraknya Disini ini 8 Kita beri lagi dimensinya Dari klik disini Klik disini 115 Oke seperti ini Oke seperti ini Kemudian ini untuk jarak Dari tengah Kesini 105 Ini adalah setengah Dari jarak kepanjang ini Dan untuk ini Kita bisa gunakan Pintah dim linear Saya akan pindah dulu ke bawah Segini sedikit Kita bisa gunakan Pintah dim radius Oke untuk membuat radius Untuk objek lingkaran ini 57,5 Atau sekitar 115 Yang tadi kita buat 115 Kita bisa gunakan Pintah dimlin lagi Kita buat dimensi disini Kemudian kita buat Lagi dimensi disini Dan terakhir Untuk Oke Untuk Ketebalan Kita buat Dimensi liniernya Disini Untuk ketebalan Ketebalan 9 Tadi kita Shield Oke Selanjutnya kita bisa Membuat Garis tengahnya Sumbu tengah Disini Ketik disini Kemudian Kita buat garis Dari sini Dari tengah sini Ke atas Terakhir kita buat Dari titik sini Di sini Dan dari titik Ke sini Ke atas Oke Kemudian gunakan Pintah line tab Kita buat Line tab baru Kita loot Disini kita loot Untuk Center point Kita gunakan Center ini Oke Kemudian Oke Kita seleksi Object ini Oke Semua garis Yang tadi kita buat Klik kanan Kemudian Properties Disini kita ubah Line tabnya Menjadi Center Dan disini Untuk Scale nya Kita gunakan 0,3 Oke Hasilnya akan Seperti ini Oke Untuk objek Yang tiga dimensi Ini bisa kita Rubah Anda bisa Klik dua kali Kemudian Klik Hidden lines Kemudian Kita gunakan Set with Visible lines Exit Oke Ini adalah Ada tanda Seperti ini Tanda seru Kita bisa Menjalankan Dengan perintahan Nanometer Oke Kita ubah Ininya Value nya Menjadi 0 Kemudian Enter Oke Kita telah selesai Membuat Objek Tiga dimensi Dan dua dimensi Untuk Pipati Seperti ini Sambungan pipati Jika Anda ingin Melakukan printout Anda tinggal Ketik plot Kemudian Enter Kita gunakan Single sheet Oke Disini tadi Sudah kita setting Jadi Anda tinggal Klik Perview saja Kemudian Ini Sudah klik disini Untuk melakukan Proses printing Oke Cukup sekian Untuk Kelatihan AutoCAD Dasar Dua dimensi Dan tiga dimensi Kali ini Bagaimana Cara membuat Objek Tiga dimensi Sambungan Pipe Atau Pipe T Jika Anda Memiliki Pertanyaan Tentang Tutorial ini Anda dapat Komentar Di bawah Video Dan sampai Ketemu Di latihan AutoCAD Dasar Selanjutnya Sambungan 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 Sambungan